Halo yo guys kembali lagi bersama gua Endri di channel Endri mula so pada kali hari ini gua akan bermain game yang ini super duper-duper keren grafiknya super PC parah tapi ini kayak game apa yang arcade gitu ya 2d shooter gitu kalau nggak salah gua apa namanya gua kurang tau tapi yang jelas yang kayak gini cuy game pelayan cuman kita tekan tombol aja sebelah kiri gitu dia lan apa jalan otomatis kalau yang sebelah kanan kita nembak cuy ya Nah kayak gitu nah kayak gini ya cuy nama game nya ini po box kalau saya po box 98 nanti gua akan mencantumkan diri deskripsi dan ini masih tahap CBT cuy ya secara grafiknya grafiknya PC banget oke cuy ya dan ya cukup ringan cuy karena enggak terlalu banyak fitur-fitur lain cuman kita cuma berjalan ke depan aja gitu Hai nah ini ada juga storynya gitu guys keren juga sih kalau misalkan kalian suka dengan game-game seperti ini dengan tipe taktical gini ya tipe taktik ya ini bagus juga sih Nah kita dapat create cuy ya dapat create case semuanya cuy nah kita langsung buka aja ini seperti biasa kalau tak CBT pasti banyak yang free-free cuy ya oke nah ini dia baletan m9 nice tapi senjata kita cuy oke nah ini storynya cuy Hai Oke nah nih disini kita kayak battle steak per steak gitu ya nggak bisa open word gitu nggak bisa cuy dia ada steak demi steak dan ada senjata yang perlu kita upgrade dan upgrade senjatanya itu kita dapat dari setiap battle gitu mau nambah cerit atau mau nambah apa namanya healingan atau menambah kayak emo gitu ya setiap setelah apa setelah steak itu sehabis steak pasti dikasih apa namanya kayak buff gitu ya nah oke ini enemy powernya 20 weaponnya lima jadi usahakan power weaponnya kita itu melebihi daripada enemy power supaya mudah untuk lanjutin steaknya cuy dan ya jalannya kayak gini-gini lagi terus aja tuh ya belum ada perbedaan masih kayak di dalam sebuah pesawat gitu nah dia kayak gini aja cuy kayak jalan kedepan gini aja menarik sih ya dan ya sebentar aja gitu satu setiap itu enggak bikin lama banget jalan kedepannya Oke disini kita bisa nge-upgrade senjata Nah untuk meng-upgrade senjata itu kita pakai poin kali ya ini apa nih Oh ini story nya lagi ada kamera CCTV nya Oh ini mereka meninggalkan base gitu ya berarti kawannya ditinggalin mereka akan menunggu di tempat basenya dan kita bakalan sendiri kian cuy jadi rambu kita cuy ya Oke kita langsung aja start combat nah ini tampilan utamanya cuy ya di sini kita klaim-klaim dulu reward-reward nya lumayan cuy ya ada beberapa kredit nih lumayan cuy nah ini dia ini ada free kredit ya dibalik bawah ada tiga kredit ini main rare elite dan yang paling bawah sekali ada free dan dulu setiap 2 jam 16 menit sekali ya bakalan dikasih free kredit langsung aja kita buka apakah isinya dan kita dapat pistol FN ya Nah ini bagus banget untuk pemula ya Oke kita baru tiga senjata yang ada air 15 dengan mbereta dan pistol yang satu lagi mungkin kita bakalan lanjutin lagi dan sebelum kita lanjut kita cek-cek dulu apa yang reward-rewardnya dan ini banyak banget notifikasinya cuy kalian klaim-klaim aja karena ini tuh masih tahap cbt ya untuk game apa untuk download gamenya kalian bisa download di Playstore nanti dan nama gamenya pobos ya pobos pobos 2089 dan ini wah banget cuy ya kalian nanti bisa download nah masih dalam tahap pengembangan pengembangan artinya tahap cbt cuy ya oke nah disini ada detail tentang musuh-musuhnya gitu ya ada beberapa musuh-musuh tipe-tipe zombie ya yang kebanyakan kita lawan di sini dan ya mungkin ada juga orang yang tapi kayaknya kurang kebanyakan zombie ya gitu ya kayak tipe-tipe survival gitu nih cuy oke nah kita langsung aja buka Uni nggak bisa nih butuh 2700 untuk membuka critnya nah kita bakalan buka ya mana ya yang rare kali ya kok usah dulu lah cuy ini kita simpannya dulu kita pakai apa yang ada aja dulu cuy oke kita deploy dulu dan disini kita cuma ada dua senjata so nah ini keterangan-keterangannya di setiap stake ada objektif enemy elite so musuhnya itu ada dua cuy ya nah jadi ada enemy ada elite oke biasanya kalau yang enemy itu musuh yang biasa-biasa aja cuy nah kalau yang elite itu yang lebih keras sedikit ya oke nah ini kita tembakin aja anjing-anjingnya cuy oke wih sebenarnya cuy ya nah ini yang gua bilang cuy kita cuma bisa ngambil buff-buffnya gini cuy ya nah ini ada keterangan ada armory warhouse made by unknown ini nggak tahu apa dan kita dapat lagi ammo ya kita pilih pick a load oke nah ini kita bisa pilih random gitu kita dapat medkit ya oke lumayan cuy tuh healingan disini healingan itu di base yang kagak bisa healingan disaat bermain gitu cuy nah kayak gini cuy tembak-tembaking ini otomatis lock on enemy kita cuman tapping aja disini cuy tap-tap aja ya tanpa tanpa kita ngeker musuh ya memang sih agak simple simple dan santai game tapi ya kalau kalian suka game santai-sini santai-santai sih cocok banget sih cocok banget cuy nah ini kita ada bisa keluar naik pesawat kita bakal dikaburi oke nah ini dia cuy ini kayaknya kita bukan berada di bumi cuy ya pobos 2089 waduh anew alders outbreak let your accident mission from the scott tank thing oh ini ada politik-politik juga pobos in 30 second group you can get ready for better nah kita dikasih shotgun joe ya nah oke shotgun ini bagus dan penting banget grafiknya bagus banget ya cuman game apply-nya nya sih agak kurang ya menurut gua agak kurang tapi oke sih kalau misalkan ya saiznya juga ringan lumayan ringan ya mungkin di karena dia masih dalam tahap pengembangan cbt jadi ya masih sedikit fiturnya Hai Oke kita udah sampai di tempat tujuan nah kita nih bakalan berpencar kayaknya serba itu sekunti move inside oke nah you see sniper level night on the corpse nah I will take this nah kita ambil teks sniper go to the tower kontrol kita disuruh pergi ke tower kontrol nah disini kita udah dapat sniper kita bisa pakai shotgun dan sniper cuy kita deploy aja apa yang ada senjatanya nah disini ada lagi di steaksnya seperti ini cuy nah kita bisa lihat keterangan musuhnya di atas dan kita bisa kita disini disini kita cuman bisa pakai statusnya senjata ya jadi sebelum kalian start itu harus benar-benar memutuskan senjata mana yang mau kalian pakai itu ya lebih enak kayak gini sih kayak apa akarnya akar atau inform ini cuy menjalan-jalan kayak gini cuy tapi enak ya ini aja simpel dan ya game santai nih cuy oke enemy enemy nah ini enemy ini enemy yang biasa cuy ya kalau elite baru agak ngeri cuy Hai nah oke gua akan coba pakai surgennya surgennya surgen aja lah shotgun ni low ammo Wow nah itu dia cuy musuhnya aku kita bisa ngehit juga ya kalau udah dekat gitu habis peluru tapi sakit oke udah selesai gitu aja cuy disini ada buff lagi petal critical aja siap oke ya kayak gini sih gamenya 54 sniper rifle Oke kita pakai sniper apakah bisa pakai scope gitu ya nggak bisa cuy cepat waduh susah ya pakai sniper ya bisa cuy ya cuman ya mungkin bisa jarak jauh gitu cuma ya agak lama sih agak lambat ya tapingnya agak lambat cuy oke kita healing aja karena tadi banyak banget darah gua habis cuy ya tapi libat yang milik aja jadi healingnya kayak gitu cuy ya dipilih dari lebih buff oke kita coba set shotgun aja karena lebih enak cuy ya wih iya cumpu mantap ya oke di liat menu nya cuman dua ya mau mundur atau maju itu lalu gua tinggal satu tapi ya dengan untungnya kita selamat ya oke misinya komplit dan ya berhasil nah kayak gini sih ya Hai Oke guys jadi ya untuk gameplaynya popos ya seperti itu cuy jika kalian suka dengan game ini ya game santai banget ini kalian bisa aja untuk download nanti di Playstore atau nanti gua akan jantungkan di deskripsi link gamenya cuy kalian bisa nonton aja oke guys thank you udah menonton jangan lupa kalian tekan tombol subscribe-nya like comment dan share semuanya-manyanya dan thank you so see you the next time and goodbye